Oke puji Tuhan, shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan aku Relon Star. Nah saat ini aku pengen jujur liji sesi curhat kepada kalian semua. Ada apa sih kok tiba-tiba nih aku kayak berubah haluan, kok aku banyakkan membagikan sharing-sharing firman Tuhan. Nah sekarang aku mau cerita kepada kalian. Jadi gini loh, jadi tahun lalu itu aku mengalami cedera lutut yang lumayan berkepanjangannya. Jadi awalnya itu cuma aku mendorong tempat tidur. Nah kemudian setelah dorong tempat tidur kan aku nyari-nyari pertolongan, dikompres, tidak bisa. Kemudian akhirnya diurut lah. Nah setelah diurut kakiku jadi sakit banget. Dan ternyata setelah aku MRI di Rumah Sakit Siloam, Karawaci, hasilnya ternyata aku itu mengalami robek. Tulang rawan aku robek sehingga aku harus dioperasi pada tanggal 12 Mei tahun 2023. Nah setelah operasi itu teman-teman aku harus di rumah dulu 3 bulan. Jadi aku pakai bris, bris itu semacam gips ya. Pakai bris 3 bulan dan aku tidak boleh berjalan. Jadi bayangin selama 3 bulan itu aku di rumah aja. Ya paling kegiatannya itu pergi keluar untuk fisioterapi. Atau aku kontrol ke dokter. Kegiatannya itu aja. Nah selama aku tidak bisa berjalan itu, jadi aku banyak merenung. Aku banyak memikirkan, mengevaluasi tentang hidupku. Apa aja yang udah aku lakukan ya. Dan aku merasa selama ini, oh aku banyak kehilangan waktu untuk, bukan kehilangan waktu, no no no. Aku sudah banyak melayani, tapi sepertinya aku belum-belum totalitas seperti itu. Jadi hasil perenungan aku berdiam diri selama 3 bulan itu, sewaktu setelah operasi artroskopi namanya, ya melahirkan inilah gitu, melahirkan video-video aku sharing firman Tuhan saat ini. Nah teman-teman aku, I hope you, aku berharap teman-teman dapat menerimanya dengan senang hati, dan kiranya juga dapat men-support video-video YouTube aku yang berisi hotba-hotba, atau nanti aku akan mengundang orang-orang juga untuk kesaksian, dan aku rindu kalian juga mengalami satu dimensi rohani yang berbeda daripada sebelumnya, setelah menonton video-video hotba Relon Star. Terima kasih, Jadi kalau kalian ingin men-support, please di-subscribe, di-comment, berikan komentar-komentar ya teman-teman, kemudian juga bisa dibagikan link ini jika kalian diberkati. Oke, hari ini saya ingin berbicara tentang tinggal di dalam dia, atau mungkin jangan coba-coba tinggal di luar dia. Kenapa? Yuk kita baca sama-sama di dalam Yohanes, Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah saudara, ini merupakan clue yang sangat jelas buat saya. Tuhan memberikan satu statement, yaitu tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Dan kalau teman-teman memperhatikan ya, di Yohanes 15 ini, itu dari ayat 1 sampai ayat yang kurang lebih, ayat 10 itu, banyak berbicara tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku. Kenapa saudara? Kenapa? Karena kecenderungan manusia ini, itu untuk kecenderungan manusia ini tinggal di luar daripada dia. Kenapa? Ya karena dunia ini more interested. Dunia ini lebih menarik daripada hal-hal yang berbau-bau rohani. Betul? Nah saya pernah jalan sama teman saya, teman aku kita jalan makan-makan, ya happy-happy, kemudian dia bilang gini, kemudian kalau kita udah bicara hal yang rohani, dia selalu bilang gini, ah udahlah, gak usah ngomong-ngomong hal yang rohani, kan udah gereja tadi, udah ibadah tadi. Nah saudara dari perkataan ini, saya mengambil kesimpulan, ya memang benar, hal-hal yang di luar Tuhan itu, hal-hal yang tidak rohani itu, memang lebih menarik. Yes, betul. Kalau kalian keluar ya, keluar dari gereja, kalian lihat, apalagi Jakarta ya, kota metropolitan. Nah Jakarta itu memang menarik banget. Menarik banget untuk menarik kita itu jauh dari Tuhan. Menarik sekali. Tapi Tuhan memberikan satu janji kepada kita semua. Kalau kita tinggal di dalam dia, katanya tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, ranting itu yaitu kita umat kristiani atau orang percaya. Yesus adalah pokok anggur, pokok anggur yang benar. Nah kalau kita tinggal di dalam dia, kita akan berbuah. Demikian firman Tuhan katakan. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah artinya kita akan berbuah, kalau kita tinggal di dalam dia. Jadi saudara, kita hanya bisa berbuah, kalau kita tinggal di dalam dia. Terus apa sih, kenapa harus berbuah? Karena itulah nanti akan menjadi ukuran kita. Kan setelah kita, di end, setelah kita di end nanti ya, di ujung dari hidup kita ini, akan ada kematian. Setelah itu akan ada hidup kekal. Nah hidup kekal itu nanti saudara, saudara akan mendapat upah atau mahkota. Mahkotanya itu beda-beda, dari satu orang ke orang yang lain. Nah apa yang kita lakukan selama di dunia ini, itulah yang akan menjadi satu acuan, barometer nanti mahkota yang kita dapatkan itu, besar atau tidak? Atau hanya pas-pasan gitu. Mahkotanya akan berbeda-beda saudara, tergantung dari buah-buah yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Karena itu saat ini ya saudara, kalau memang dunia ini menjanjikan, kalau memang dunia ini lebih menarik daripada Tuhan, lebih menarik daripada kalau kita tinggal di dalam dia, betul sekali dunia ini menarik, tapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan saudara. Kalau saudara tidak tinggal di dalam dia, maka kita ini akan tidak berbuah, dan dikatakan bahwa ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong, lalu dibuang. Artinya hidup saudara itu tidak akan berguna, atau kita tidak akan mendapatkan mahkota yang mulia. Seperti itu saudara. Nah saudara tinggal di dalam dia itu, artinya kita melekat dengan Tuhan, hari-hari kita isi dengan apa yang Tuhan sukai, ya tentunya dengan kita mengubah karakter kita setiap hari, menjadi lebih baik kita taat kepada firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan setiap hari, itulah tanda-tanda orang yang dekat dengan Tuhan, atau orang yang tinggal di dalam dia. Nah saudara tinggal di dalam Tuhan itu, ayat kelima dikatakan, akulah pokok anggur, siapa pokok anggur tersebut yaitu Tuhan Yesus ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, ranting-ranting berarti kita umat kristiani, atau orang yang percaya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah ayat ini kemudian berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara firman Tuhan dengan jelas berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan, apart from Jesus, you can't do nothing. You can't do nothing. Kita tidak dapat berbuat apa-apa saudara. Jadi kalau saudara saat ini masih berprestasi, saudara masih bisa bekerja dengan baik, masih bisa tercukupi kebutuhan-kebutuhannya, ya mungkin suami saudara itu mempunyai karir yang bagus, di sebuah perusahaan, atau saudara mungkin istri dari seorang pengusaha yang sukses, saudara bersyukur lah. Itu semua karena Tuhan. Betul? Tidak ada yang bisa melakukan ini dengan kekuatan sendiri. Karena firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu marilah hidup dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu kuncinya, kita berbuah-buah banyak, itu kuncinya adalah tinggal di dalam dia. No other choice. Tidak ada pilihan lain saudara. Hanya tinggal di dalam dia, maka kita akan berbuah banyak. Terus kalau udah berbuah banyak, apa keuntungannya Ibu Relon? Nah kalau udah berbuah banyak, nih ayat ketujuh nih, biasanya nih orang Kristen paling doyan sama ayat ini. Ayat tujuh katakan, Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah saudara ayat yang ketujuh ini, mengatakan, Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Artinya no limit. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tapi saudara kita perlu tinggal dulu di dalam dia, baru kita menerima apa yang kita kehendaki. Kita tidak bisa hidup seenaknya, kita hidup di luar Tuhan, tapi kita doa dan kita minta Tuhan, jawab ya, berikanlah pasangan hidup buat aku yang terbaik, yang kaya, yang tampan, yang bisa mengerti aku, apa adanya, yang bisa membawa aku naik, dan bukan turun. Tapi saudara tinggal di luar dia. Saudara senang minum-minum bir ke bar, ke pub, dugam di sana, tapi ingin berharap mendapatkan anak Tuhan, seorang yang karakternya baik. How can? Bagaimana bisa saudara? Nah saat ini kebetulan saya sedang memesan minuman, ada buahnya saudara ini, ada buahnya ya, buah jeruk. Nah buah ini saudara, kalau saya tadi cobain, cicipin, ini rasanya enak. Ya, coba ya. Enak banget. Buah jeruk ini sangat enak. Artinya, ia berbuah dengan baik. Ia menghasilkan buah yang berkualitas. Ini nih sepertinya ini bukan jeruk yang biasa-biasa ya, tapi jeruk lemon yang sunfish gitu, dan mungkin juga harganya mahal. Artinya, jeruk ini berguna, berdampak, berfungsi, memberikan kelesatan bagi orang yang menikmatinya. Ya saudara, seperti itu juga hidup kita saudara. Kita harus menghasilkan buah. Dan buah kita ini didikmati oleh orang lain. Orang yang hidupnya berbuah, itu akan jelas terasa, dirasakan oleh orang lain, oleh teman-temannya. Betul? Orang yang hidupnya udah pulih, sama yang belum pulih, akan berbeda. Orang yang belum pulih itu biasanya, suka menyalakan orang lain. Nah itu orang yang belum berbuah. Kemudian orang yang belum pulih itu, orang yang sudah pulih itu tenang. menghadapi masalah. Sedangkan orang yang belum pulih, menghadapi masalah sedikit, dia langsung baku cakar. Dia langsung kebakaran gitu saudara. Tapi orang yang udah pulih, dia hidupnya akan tenang, menghadapi masalah. Kalau kita tinggal di dalam dia, bukan hanya berbuah, buah itu akan menghasilkan kita. Kita akan menjadi orang yang lebih tenang, dalam menghadapi masalah, apapun dalam hidup kita saudara. Mari tinggallah di dalam dia, tinggallah di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apart from Jesus, you can't do nothing. Di luar daripada Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So, jangan sombong, kalau saat ini saudara masih bisa ini, itu melakukan A, B, C, saya berprestasi, saya punya posisi, saya punya jabatan, jangan sombong, karena semua itu adalah dari Tuhan, semua itu adalah kemurahan Tuhan. Karena di luar dari Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah pokok anggur. Artinya, dirinya sebagai pokok anggur. Artinya, Yesus merupakan sumber kehidupan, bagi setiap umatnya. Orang percaya, tidak mungkin hidup, jika tidak berada dalam naungannya. Kalau ia adalah sumber ini saudara, dia pokok anggur, dan kita lacarangnya. Kalau kita tinggal menetap pada pokok anggur itu saudara, kita akan dibawa kepada kehidupan yang baik, yang berkelimpahan, yang diberkati, karena ada Tuhan Yesus yang menaungi hidup kita. Tapi kalau kita ini carang, ranting, kita tinggal di luar daripada dia saudara, maka sedikit saja nih kita akan lemah. Sedikit saja ada tantangan, masalah, datang nih kita akan lemah saudara. Karena kita tidak bergantung kepada si pokok anggur tersebut. Kalau kita mau coba dengan kekuatan kita sendiri, yes boleh, sok silahkan. Tapi ada badai menerpa, saudara akan mudah, goyah. Karena itu tinggal di dalam dia, bertekunlah di dalam imanmu kepada dia. Mari hasilkan buah-buah yang banyak, berbuahlah, berbuahlah. Buah itu terlihat dari karakternya, dan hasilkanlah buah-buah di dalam Tuhan. Mari lakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara masih diizinkan Tuhan, mengalami sesuatu yang baik, bersyukurlah, dan menyatakan semua itu karena Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Saya rindu saudara saat ini, jika hidupmu belum tinggal di dalam dia. Jika engkau masih hidup dengan sembarangan, ya saudara, firma Tuhan katakan, perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif. Nah saudara, kalau saudara masih sembarangan, hidup, masih duniawi, masih melakukan hal-hal yang duniawi, mari, mari, come, come, come back, kembali kepada Tuhan, tinggal di dalam dia, karena saudara mau bertobat hari ini, Tuhan akan langsung menerima saudara kok. Tuhan akan welcome kepada saudara, seburuk apapun, yang Anda pernah lakukan, sehitam apapun hidup saudara. Tuhan akan menyambut saudara, jangan pernah takut, mari hampiri dia, hampiri Tuhan, dan mari nikmati kehidupan yang indah, fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan, jika saudara semua tinggal di dalam dia. Dan ingat, firman Tuhan menjanjikan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara meminta untuk, apa, biaya pendidikan anakmu, tinggallah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan apa yang engkau perlukan. Saudara mungkin membutuhkan saat ini kesembuhan, karena sakit penyakitmu, yang mungkin belum dijawab Tuhan, belum disembuhkan Tuhan, mari tinggallah di dalam dia, maka Tuhan akan, engkau akan menerima apa yang engkau doakan tersebut. Ini doa saya kepada kalian semua, jangan coba-coba jauh daripada Tuhan. ada sebuah lagu mengatakan seperti ini, Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalam dia, oh oh tinggallah di dalam dia, oh oh tinggallah di dalam dia, pastikan berbuah. ada lanjutannya saudara, jangan coba-coba, oh oh jangan coba-coba, jangan coba-coba, tinggallah di luarnya, kalau coba-coba, oh oh kalau coba-coba, kalau coba-coba, pastikan binasa. Oke, saudara itu saja, sharing firman Tuhan, di hari ini, semoga Anda semua mendapatkan, pencerahan dan inspirasi ilahi. God bless you. selamat menikmati.